Oke, seperti biasa, gue bikin video buru-buru ini edisi video buru-buru aja Gue pengen kasih tau poin-poin yang bisa gue kasih tau ke lo Jadi ini hape bisa apa sih? Ini ya lo modal 1 jutaan ya kan? Sebenernya gak 1 jutaan juga sih Maksudnya, kayak mungkin harganya itu mirip-mirip Hampir menyentuh harga 2 juta meskipun harga rekomendasi dari realme yang gak segitu Jadi, beberapa kesimpulan yang bisa gue share ke lo Ya, siapa tau bermanfaat buat lo yang pengen ngembat HP Narzo 30A yang satu ini Ada beberapa poin yang mungkin ya bisa diterima dengan akal sehat kali ya Jadi, disini gue gak bakal ngebacot dengan apa yang gue gak rasain Kalau gue gak rasain dan gue yang belum tes gak bakal gue bacotin Oke, hal pertama adalah layar Ini adalah HP di bawah 1 juta yang layarnya menurut gue Ya mungkin sebagian orang bilang ini ya masih di 700an piksel Tapi, ya buat apa sih gitu? Lo ngarepin apa sih dari HP di bawah 1 juta gitu? Ngarepin spek banyak menurut gue agak susah sih Gue gak terlalu berasa juga sih untuk di ukuran pikselnya yang menurun atau apa gitu Tapi, yang jelas dari segi brightnessnya sendiri gue suka banget Ini terang banget men Terang parah ini kalau ini belum full Kalau di bawah sinar matahari juga mesti nyanggupin Yang ada malah dengan piksel yang gak terlalu tinggi untuk resolusi layarnya Ya, ini menurut gue klop banget dengan chipset yang ada di HP ini Jadi, lancar-lanjai gue suka lah Jadi, menurut gue perpaduannya klop lah Ya, good job lah si Realme buat gue buat HP dibuat 2 juta dengan ala-ala chipset gaming yang dipake di HP ini Gue suka sih, gue nyaman Untuk masalah layar gue no komplain Suka banget gue Jadi, ya ini salah satu pilihan terbaik lah Kalau lo pengen punya layar yang gimana sih ya Piksel tinggi atau tidak tuh lo gak bakal keliatan banget cuy Apalagi kayak lo cuman pake biasa men Kayak gue cuman buat ngeliat-ngeliat-ngeliat Paha-paha mulus di Instagram dan lain-lain Menurut gue itu udah cukup sih menurut gue ini Lo gak bakal bisa liat dengan mata telanjang lo Ini pecahan-pecahan pikselnya kan Kerapatannya Kecuali memang lo ngedit foto atau apalah Dan lo sering banget Kayak ngedit-ngedit file-file beresolusi tinggi Menurut gue lo Ya, jangan pake HP ini sih gak cocok Tapi selebihnya oke Layarnya gue suka banget Nah, kedua soal baterai Baterai di HP ini Ini lo bisa liat sendiri cuy Ini dari kemarin gue belum ngecas men Sedangkan iPhone gue yang harganya hampir 20 juta itu udah ngecas Tapi HP ini belum ngecas Gelok gak tuh Gue suka banget sama baterainya 6000 mAh Meskipun konsekuensinya ada Ada loh konsekuensinya apa tuh Berat men Berat cuy Ini HP berat banget Seriusan Kalau lo terbiasa di kasur sambil nonton bokep Enggak Maksud gue sambil ngeliat-ngeliat video-video yang bermanfaat gitu Dengan satu tangan sambil tiduran Pegel pake HP ini Seriusan Lo kayaknya bakal adaptasi dan pindah-pindah posisi mulu Karena agak-agak pegel sih pake HP ini Dengan satu tangan Tapi itu konsekuensi dari baterai dengan MH-nya yang tinggi Tapi menurut gue terbayarkan sih Dengan awetan yang Keawetan dengan baterai yang ada di HP ini Gila, gue suka banget Dan ngomongin soal performa Gue udah buat kontennya ngegame pake HP ini Ya mungkin buat lo yang belum nonton Obra Kabrikai video-video yang ada di channel Gak Jelas ini Gue udah pernah bikin Memang gak terbaik sih Maksudnya Tapi kalau dari segi harga Menurut gue ini udah oke lah ya Gue udah nyaman gitu Gue ngegame yang PUBG ya kan Dengan skill ke nup-nupan gue Gue merasa Ter apa ya Ternyaman lah Gue udah ngerasa Terenak lah Dengan harga yang ada saat ini Dan menurut gue oke juga sih Buat ngegame Masih bisa dilibas tuh Lo bisa liat Ya meskipun Gue sorry bukan anak gamers But cuman Satu game doang yang gue download Buat tes Itu pun buat tes doang Dan terakhir Dari segi kamera kali ya Dari segi kamera Kamera di HP ini Biasa aja cu Sumpah cu Kameranya biasa aja cu Gue kira ada upgrade gitu kali ya Dari Gue terakhir beli realme Yang versi-versi agak murah gitu C11 kalau gak salah Kalau gak salah ya Nah gue kira kameranya bakal ada upgrade yang signifikan gitu Tapi ternyata sama aja Malah kayak gue lebih terpesona kamera yang ada di realme C11 sih Tapi kalau lo udah punya realme C11 dan lo mau upgrade kesini Tapi upgrade itu bukan karena chipset Melainkan karena ya gue Lo berharap kayak kamera bakal lebih membaik Kagak Gue ngeliat kamera ini B aja gitu Ya enough lah sesuai dengan harganya lah gitu Dan lo bisa liat sendiri Ini kok gue coba zoom-zoom Ketajamannya tuh biasa aja Kayak apa ya Sharpnya Kontras warnanya Itulah ya Kayak HP Hampir 2 jutaan sih Kayak HP kentang pada umumnya lah ya Dan ya mungkin Kalau kesah gue Di HP ini gak ada Hampir gak ada Karena Ya kali gitu Gila aja gue Gue Dengan harga 1 jutaan Sebenernya gak 1 jutaan sih Gue beli hampir 2 juta ya kan Terus Ngarep yang perfect Enggak sih Dan menurut gue Udah gue Gue no komplain sih sama HP ini Gue suka banget sama HP ini Dan masih gue pake juga Paling terakhir gue ngebaca soal desain Soal desain yang ada di Narzo Ini gue Kalau boleh kasih nilai 100 Kenapa? Karena Dia all out banget Memang sih rada mengikuti Alala Pixel gitu Tapi menurut gue Ya adalah inovasinya disini Di Taroufinger Kenapa? Menurut gue inovasi Ini HP Buat ngebuka passwordnya Banyak banget caranya Ada pake Gue disini gak pasang pola Gue pake PIN Password PIN gitu Terus ada finger Dan ada Face ID Ngomongin Face ID HP ini Face ID nya ngebut cuy Ngebut banget men Jadi kayak Tangan gue lagi keringatan Kan otomatis finger nya agak susah kan Agak-agak gimana gitu Ngaco Otomatis Ini gue udah daftarin Wajah gue Yang mirip kayak Sunggokong ini Gue udah daftarin disini Buat Face ID Face unlock Maksud gue Dan itu gampang banget Jadi tangan gue keringat Ya tinggal kasih liat muka gue Ya kebuka Atau Gue lagi pake masker Ya gue pake finger Kalo gak bisa ya tinggal Masukin PIN Udah Ada 3 akses sekaligus At the same time Lo bisa gunain Di HP ini Beda sama HP Gue Ya gue pake cuman 2 HP Si iPhone 12 mini Sama Si Realme Narzo 30A ini Pake HP ini jauh lebih simpel Untuk kebukaannya Dibandingkan sama si iPhone Tapi Ya memang Si iPhone jarang miss sih Tapi kalo gue lagi pake masker Terus lagi pake helm Apalagi lagi touring Kesawat sama anak orang ya kan Kadang pake helm itu Ngebuka password Ngebuka pin Di iPhone tuh ribet Harus buka sarung tangan juga Kecuali pake glove yang khusus Buat Layar sentuh Itu Agak ribet Tapi kalo pake ini Enggak Karena dia bisa segala cara gitu Kadang Di iPhone itu Face ID Enggak bisa Ya otomatis Gue buka sarung tangan dong Ya kan Nah itu ketik pin Itu agak lama Sedangkan Kalo HP ini Gue lagi pake masker Pake helm Gue cukup buka sarung tangan Tinggal lengketin Jadi gue Jauh lebih cepat Buka HP ini Malah ketimbang di iPhone 12 Cuy Jadi menurut gue Udahlah Gak ada lagi yang Apa Celah yang bisa gue celah Di HP ini Ini udah perfect Kalo menurut gue Gue seneng banget sama HP ini Dan masih gue pake Sampai sekarang Cuy Entah kenapa Gue jarang banget gitu Seneng sama Android Yang harga 1 jutaan Tapi gue seneng banget sama HP ini Terakhir gue seneng Sama Android yang harga 1 jutaan Itu dulu-dulu banget ya Redmi 4X Dan itu menurut gue Legends itu HP Hampir semua orang punya Setiap temen-temen gue Hampir semua punya gitu Buat HP ke 2, ke 3, ke 4 gitu Pada saat itu Dan sekarang terulang lagi Gue suka Sama Android yang harga 1 jutaan Salah satunya Si Narzo 30A ini Dan ya Ya mungkin sekian aja video gue Kalo ada yang kurang Atau ada bacotan Atau menurut lo Lo pengen beli Ya gue saranin Kalo lo emang Cuman butuh performa jauh Yang lebih baik daripada HP lo sekarang Yang lo tau Speknya di bawah ini Ya upgrade lah Silahkan lah Menurut gue ini layak sih Dengan baterai yang oke Layarnya nyaman juga Untuk masalah piksel yang rendah Cuman 700an Ketajaman piksel yang ada di HP ini Lo gak bakal ngerasain banget cuy Seriusan Ya mata kita gak bakal Gak sampai Gak sampai segitunya Kecuali lo ngedit-ngedit File-file video berat Beresolusi tinggi Tapi kayaknya jarang sih Orang yang beli HP ini Apa ya Market Market Yang dijual Sama pabrikan Dan Jarang juga Orang yang marketnya itu HP 2 jutaan Buat ngedit file Kelas berat itu Udah pasti beda kasta sih harganya Dan Yaudah Kebacotan terlalu panjang Sama-sama gue Gue suka banget sama HP ini Mantap 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 cuy Nini Mungkin Mungkin Mungkin